Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rubia Tiki PAI Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu dalam video kali ini kita akan berbagi tentang rangkuman kehadiran guru sebagai salah satu dokumen yang harus dikumpulkan oleh Satuan Pendidikan di PMM melalui akun Kepala Sekolah Bapak Ibu Video ini kita buat untuk menanggapi permintaan di kolom komentar Ibu mau nanya video Ibu terkait dengan pengumpulan dokumen kelas Masih adakah izin untuk meminta filenya? Bapak Ibu Guru, di awal peluncuran pengelolaan kinerja di PMM Dokumen yang harus dikumpulkan sekolah itu ada dua Bapak Ibu yaitu dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas Bapak Ibu Jadi kalimatnya jelas dokumen kehadiran kelas Maka tiga bulan yang lalu Rupiah 3 PAI membuat tutorial tentang dokumen kehadiran kelas Nah Bapak Ibu untuk saat ini dokumen yang harus dikumpulkan oleh Satuan Pendidikan di PMM Bapak Ibu tidak hanya dua tetapi ada lima Bapak Ibu yaitu KOSP, dokumen perencanaan Satuan Pendidikan, dokumen laporan pendidikan, dan rangkuman kehadiran guru Jadi Bapak Ibu kalau dulu istilahnya adalah dokumen kehadiran kelas Maka saat ini berubah menjadi rangkuman kehadiran guru Jika memang yang diunggah di PMM oleh Satuan Pendidikan Bapak Ibu terkait dengan kehadiran guru Adalah rangkuman kehadiran guru Bapak Ibu tentu ini sangat memudahkan kita semua Akan berbeda apabila dokumen kehadiran kelas Karena berarti dokumen kehadiran di seluruh kelas Itu kan banyak sekali apabila kelasnya dalam jumlah besar Dan itu sangat berat untuk kita memenuhi Maka ini suatu hal yang menyenangkan bagi kita semua Ketika dokumen kehadiran kelas diubah dengan rangkuman kehadiran guru Nah disini Bapak Ibu rubyati GBI mencoba untuk menyajikan contoh format terkait dengan rangkuman kehadiran guru Cukup satu halaman Bapak Ibu sangat mudah sekali Jadi silahkan jika berkenan ingin menggunakan silahkan bisa unduh di kolom deskripsi Bapak Ibu Diunduh dulu baru diedit Rangkuman kehadiran guru sekolah di mana Bapak Ibu bertugas Kemudian ini menyesuaikan Bapak Ibu ini bulan Januari sampai Juni tahun 2024 Nah kemudian apa saja Yang pertama Bapak Ibu nomor Tentu sejumlah Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas Ini saya berikan contoh 20 Bapak Ibu Nah kemudian setelah nomor yaitu nama guru silahkan diisikan Nama Bapak Ibu guru di satuan pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas Kemudian bulannya adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni Nah untuk di setiap bulan misalnya bulan Januari Bapak Ibu ini jumlah hari masuk Untuk jumlah hari masuk mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni Ini sudah kita isi Bapak Ibu sesuai dengan kalender pendidikan yang berlaku Apabila Bapak Ibu ingin menyesuaikan di satuan pendidikan Bapak Ibu mungkin berbeda Ada kegiatan khusus atau libur khusus silahkan Bapak Ibu bisa tinggal merubah menyesuaikan Kemudian Bapak Ibu yang kedua adalah tidak hadir Jadi misalnya guru A di bulan Januari di mana harusnya masuk 22 Kemudian misalnya dia masuk terus Bapak Ibu yang tidak pernah tidak hadir berarti di sini 0 Kemudian berarti hadirnya 22 Kemudian persentase kehadiran di bulan Januari 100% Begitu pula di bulan berikutnya Ini di setiap bulannya kita berikan contoh misalnya tidak hadirnya 0 Tidak hadir 1, tidak hadir 2, tidak hadir 3 Dan sampai ke bawah saya buat sama Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu menyesuaikan Nah yang harus Bapak Ibu isi tinggal yang saya beri warna abu-abu ini Bapak Ibu ya Silahkan ini diisi nama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu semua Dan ini yang pada tabel tidak hadir Cukup ini saja yang perlu Bapak Ibu ubah disesuaikan jumlah ketidakhadiran seorang Bapak atau Ibu guru Kemudian yang hadir dan persentase tidak perlu diubah Bapak Ibu Karena nanti otomatis menyesuaikan ini sudah kami buat rumus Sehingga misalnya ternyata yang nomor 1 ini bukan 0 tetapi dia tidak masuk 1 kali Maka itu kan otomatis berubah dari 100% menjadi 90% dari 22 menjadi 21 Begitu pula di bulan Februari Bapak Ibu silahkan tinggal mengisikan Berapa kali seorang guru Bapak atau Ibu guru tidak hadir Begitu bulan Maret, bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni Nah diisikan semua Bapak Ibu Apabila ternyata jumlah Bapak Ibu guru di satuan Bapak Ibu tidak sampai 20 Tinggal didel saja Bapak Ibu dari bawah berapa Misalnya 10 berarti 11 sampai 20 bisa didel Apabila jumlahnya lebih dari 20 Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal menambahkan diinsert saja Nanti secara otomatis rumus juga akan menyesuaikan Sekali lagi Bapak Ibu inilah kami sajikan Kami persembahkan kepada Bapak Ibu subscriber Rupiah 3 PAI Jika berkenan menggunakan silahkan Jika tidak setidaknya untuk menambah wawasan Bapak Ibu Ada begitu banyak format rangkuman kehadiran guru Sekali lagi Bapak Ibu tinggal mengisi bagian yang kami blok warna abu-abu Bapak Ibu ya Isikan data Bapak Ibu guru Kemudian isikan berapa kali beliunya tidak hadir Di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni Maka untuk jumlah kehadiran dan prosentase Semua tinggal akan otomatis terisi karena sudah ada rumusnya Bagian bawah Bapak Ibu disini adalah Ngawi Tanggal berapa nanti disahkannya nama Bapak Ibu Kepala Sekolah Danim Disini ada keterangannya Bapak Ibu, JHM adalah jumlah hari masuk Hadir adalah jumlah hadir Termasuk dinas luar kita hitung hadir Bapak Ibu ya Kemudian tidak hadir adalah dimana seorang Bapak Ibu guru Sakit, izin, atau tanpa keterangan Prosentase adalah prosentase kehadiran Kemudian mungkin ditanyakan Bapak Ibu lalu bagaimana Bukankah tidak hadir itu ada sakit, izin, dan tanpa keterangan Cukuplah Bapak Ibu itu menjadi dokumen di sekolahan Tidak sebuah keharusan untuk ditampilkan disini Jadi disini langsung total tidak hadir dalam suatu bulan itu berapa Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi hal yang terkait dengan Form rangkuman kehadiran guru periode Januari sampai Juni 2024 Yang menjadi salah satu dokumen yang akan diunggah Satuan Pendidikan melalui akun KS di PMM Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh